Pemirsa Koordinator Rumah Aspirasi Prabowo Sandi, Lius Sungkarisma, ditangkap dan dibawa ke Ditreskrim Umpolda Metro Jaya pagi tadi. Ya, saat tiba, Lius mengaku tidak akan menyerah dan akan menghadapi kasus ini. Koordinator Rumah Aspirasi Prabowo Sandi, Lius Sungkarisma, ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Hayam Buruk pada pukul 6.40 pagi tadi dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya pada pukul 10 pagi. Lius ditangkap setelah dua kali tidak hadir dan mengaku siap menjalani kasus ini. Saya terang-terang, saya nggak berani minum lain, kecuali yang dari keluarga saya. Juga saya nggak akan makan lain, kecuali yang dari saya. Sambil kasih jalan. Jalan ya, jalan ya. Sambil jalan ya. Tadi polisi mau bawa minum aja, saya nggak kasih. Baik sih, mau dibawain, tapi saya takut. Takut diapain, Pak? Takut mati. Lius dilaporkan oleh Eman Soleman di Baris Krimabespori pada 7 Mei lalu. Sebelumnya, pemanggilan pertama Lius dijadwalkan pada tanggal 14 Mei lalu. Namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan belum memiliki kuasa hukum. Dan Lius kembali tidak hadir pada pemanggilan kedua Jumat lalu. Hari ini, berkas Lius dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan menjalankan pemeriksaan. Dari Jakarta, Ajeng Bulandari, Jakasutia, INews melaporkan. Terima kasih, Pak. selamat menikmati